Pelaksanaan tugas sekretaris DPD Golkar Aceh tetap mendukung kepengurusan Partai Golkar versi Munas Bali yang saat ini tengah menempuh jalur hukum terkait penetapan Menteri Hukum dan Ami yang mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono. Sementara itu Ketua DPD Golkar Banten Tatu Hasanah kecewa dengan Kisru Partai dan menganggap Partai Golkar telah rusak. Pernyataan dukungan disampaikan Muntasir Hamid sejak ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas sekretaris DPD 1 Golkar Aceh. Muntasir menyesalkan keputusan kepengurusan sebelumnya yang mendukung Golkar Munas Ancol serta keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dinilai melawan hukum. Muntasir menilai Yasona Lawli merupakan pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi kekisruhan kepengurusan Partai Golkar di seluruh Indonesia. Saya sudah berkatakan berkali-kali di Jakarta supaya Bapak Presiden yang kita cintai Bapak Nyokowi untuk mengambil langkah-langkah konkret sehingga berkas ini diambil kita lihat besok dikasih kepada siapa. Muntasir juga akan melaporkan ke Kapolda dan Gubernur Aceh para pengurus DPD 2 Golkar Aceh yang mendukung Golkar Munas Ancol. Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Golkar Banten Ratu Tatu Hasanah mengatakan kekisruhan di Partai Golkar merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Saya selaku hadir di daerah, juga selaku ketua Golkar Provinsi Banten ya tentunya sedih kalau Golkar ini partai yang segini besarnya bisa acak-acakan seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan segera ada jalan keluar bisa bersama atau seperti apa karena kan partai ini juga kan alat demokrasi kita kalau hancur juga ya berarti demokrasi kita sebetulnya kan mundur. Tatu meminta para petingi Golkar tidak memperbesar permasalahan yang terjadi di partai para petingi Golkar harus mampu menyelesaikannya dengan duduk bersama, bermusyawarah untuk mencari kata bufakat. Ketua Petor, Berita 1 Aceh dan Banten